Intro Oke, baik masih di WIB waktu Indonesia bercanda Dan sekarang kita lihat disini ada pasangan Samuel, Zilguin dan juga Efranda Yang kita paksa mereka disini KDRT Kuis dalam rumah tangga Nah, mari kita pisahkan mereka di TTS Teka Teki, Shuli Apakah korban kecelakaan biasanya dibawa ke rumah sakit dengan buru-buru? Ya, berhasil mendapatkan poin seratus Ya, berhasil mendapatkan poin seratus Tinggal jangan mau ketinggalan Kerakan semua kemampuan Nomor berapa yang dipilih? Nomor berapa? Ke bawah Empat menurun kita lihat ada empat kotak Huruf pertama adalah B Ini lebih gampang lagi Tua sombongnya Udah tua sombong ya kayak gini nih Keluarganya tua kan gak ya? Oke baik soalnya adalah Huruf disusun menjadi kata Disusun menjadi kalimat Kemudian disusun lagi Dan biasanya dibaca mahasiswa Ih Bapak nanya apa sih? Apa sih Pak? Bapak nanya apaan Pak? Huruf disusun jadi kata Kata disusun jadi kalimat Kalimat disusun lagi dan biasanya dibaca oleh mahasiswa Oh buku Kata siapa? Sekali lagi Pak Huruf disusun jadi kata Huruf disusun jadi kalimat Kata disusun jadi kalimat Kalimat dan biasanya dibaca oleh mahasiswa Baca aja Pak Baca aja ya? Ya baca deh Baca Oke saya jawabannya baca katanya Baca Apakah itu jawabannya? Bukan Bukan Banyak orang ragu-ragu dengan kebenaran Ini saatnya kita ungkap kebenaran gak perlu diragukan Bobo kali Pak Bobo Pak Ada suaminya Pak Waktu udah kecil pernah baca Bobo kan? Tapi kan ini mahasiswa Tau nirmala kan? Oh iya Tuh Bobo Si sisi sisi Ya Nirmala Kamu memang mirip nirmala Kalau betul nirlaba Untung anak saya Pak Sek untungan Pak Gak ada untung nirlaba Baik Bobo Apakah Bobo jawabannya? Ya udah Bobo deh Pak Bukan Kita lihat Jawaban yang benar adalah Bab 5 Bab 5 Kalau kita jawab bab 2 juga salah Salah benar Ini bacanya bab 1 Bobo Dikari kita jawab bab 3 juga salah Bagaimana angka Pak? Mana angka? Itu Itu V Itu 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 5 Itu tulisannya kan gak boleh pake 5 Itu Itu V Silahkan Silahkan Karena tadi kita udah pinter kan Jawab buru-buru bisa Bisa Mendingan cari yang panjang Oke Ini adalah untuk menunjukkan kualitas siapa yang akan menjawab pertanyaan ini Kita cari yang panjang Pak 7 Menunjukkan Ya Baik Wah panjang banget ini 7 1 1 2 3 4 5 6 7 Ada 8 kotak 8 kotak Huruf pertama A dan ketujuh U Pengetahuan dasar tentang binatang Anda tahu ikan? Tahu Pak Tahu Pak Tahu Pak Sombong amat sih Tahu Pak Pilara di Tiga Tiga Dua Satu Bentar dulu Bentar dulu gak bisa masuk Itu masuknya Tuhan Pak Jawabannya Pak Pilara di Air Tiga Tiga Dua Satu Jawabannya Air Air Mancur Air Pak Air Air Tiga Dua Satu Jawabannya Tiga Dias Biasa Dibiar Di Air Air Kita lempar Ketik Aquarium 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 Apakah benar Ikan hias Biasanya dipelihara Di Aquarium Salah Silahkan Tim A Klomer kita Ini kan air crew Bisa Tapi kan ikan hias Ya takut Ya gak mungkin Dia disitu Takut mati Isinya tuh kayaknya Pake air sumur Air sumur Kita lihat Apakah ikan hias Biasanya dipelihara Di Air sumur Bukan Air sumur Ternyata Tadi ada Air 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 Minum Air Minum Jawabannya Adalah Jadi yang benar Ikan hias Biasanya dipelihara Di Ambil Dulu Air Hidup Air Hidup Ikan hias Itu Kalau dipelihara Di Air Hidup Hidup Yang hidup ikannya Bukan airnya Pak Kalau ikannya mati Darah di air gimana Makanya itu udah bukan hias Bangkai Bangkai Ikan hias Kalau ikannya sendiri Yang penting ikannya Ikan hias Dipelihara Di air Hidup Jangan dipelihara Di kandang Di api Air Ikan dipelihara di kandang Masa Pak Ari pernah pelihara ikan hias Di tanah Mati Pak Kenapa enggak Pak pelihara di air renang aja Pak Taruh Lihat dia di air Renang Benar Sebenar Anda ini Tidak bisa membedakan Apa Apanya Kapan Anda melihat Ikan renang Renang itu Anda kalau lihat ikan renang Dia pakai gaya apa berarti Terus sekarang Apa yang menyebabkan ikan bisa bergerak Itu namanya apa kalau enggak renang Sebentar Yang perlu Anda tahu Itu kan dari penglihatan kita Yang anggap ikan itu berenang Padahal dari sisi ikan sendiri Dia itu jalan-jalan Saya tanya Pak Disebutnya apa itu Pak Masa ikan dilosor Namanya apa kalau bukan renang Kalau ikan Kakinya jalan gantian Sebenarnya ya Anda bisa membedakan ikan Itu sebenarnya bukan berenang Ngapain Tapi Tapi dia itu Menyelam Apa bedanya menyelam Akan berenang Kalau Berenang itu mengambil udaranya Di atas permukaan lahir Kalau menyelam itu dari dalam air Dia mengambil udara Pernah Anda lihat ikan Keluar dulu Paus Paus Lumba-lumba Hei kamu pikir Keluar itu untuk apa Ngambil udara Lihat pemandangan Silahkan timbe Jangan mau kalah Kejar ketinggalan Anda Pilih nomor berapa Masih ada Dua Tiga Atau Enam yang dipilih Enam aja Enam Enam Oke Wah ini gampang banget Cuma enam kotak Tadi gampang Kuruh ke-3 R Enam kotak Kuruh ke-3 R Pelhatikan baik-baik Anak-anak Tahu dong Anak kecil Tahu pak Biasanya menonton film Tiga Dua Satu Ario Untung Bama dari tiga orang anak Sangat dekat dengan anak-anaknya Kartun semestinya Gak mungkin kartun ini pasti Kartun Anak-anak biasanya menonton film Saya dulu kalau nonton itu Di dalam sarung bapak saya Sarung Atau mungkin sarungnya unyil Sarung jawabnya Kita kunci Apakah sarung Anak-anak biasanya menonton film Sarung Sarung Bukan benar Itu tidak pernah temukan jawaban yang Seharusnya kan film kartun Ini bisa aja karkol Atau karwo Gak bisa karwo Yaudah menonton Peranda ada apa Peranda deh Bareng gak li Menonton film Bareng Eh apa tadi Oh sama teman-temannya Kok Jawaban kamu Nggak kan Anak-anak Menonton Biasanya menonton film Anak-anak biasanya menonton film Bareng Bareng Kalau gak bareng Kalau gak bareng Anak doang Anak-anak Anak-anak jadi bareng Biter banget Samuel Samuel Ternyata Samuel Ini yang gak boleh Kelontong-lontongan Bareng Kita kunci Biar anak-anak bareng Disitu kita kunci Biar anak-anak bareng disitu kita kunci Biar anak-anak Bicarain orang tua Anak-anak biasanya menonton film Bareng Apakah itu jawabannya Bukan Anak-anak biasanya menonton film Sorea Pak Tunggu-tunggu Kalau hari libur Kalau hari libur Pagi-pagi TV udah muterin kartun Udah ada TV rumahnya Mohon maaf Kalau hari libur Pagi-pagi Anak belum bangun Tim B Apakah Anda bisa meninggalkan tim A Dengan menambah poin Silahkan nomor berapa yang dipilih Sisa dua nih Ini gampang-gampang Ini pasti bisa Dua atau tiga Dua menurun atau tiga menetap? Terserah Aku selalu ikut Apa yang Enak banget nih Ikut mulu Istrinya Nggak Kita berdua sepakat Untuk punya anak tiga Oke Oke saya bacakan Tiga ya sis ya Iya Sisa Bapak yang Bapak yang gue jenis Bapak yang jenis Bapak yang jenis Cod kan 5 kotak ada huruf A di kotak keempat Udah aku transfer ya kan Nih Kalau Anda tahu Masalah Ini ilmu biologi Iya Anda tahu Pinatang nyamuk Nyamuk Yang suka menghigit kita Kalau Anda tahu nyamuk Pasti Anda tahu ini Yang disukai nyamuk Yang disukai nyamuk harusnya darah ya Darah Darah Nyamuk makan darah kan Tiga 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 Tergantung Tiga 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 Satu Makan Makan Kita kukuh jawabannya Makan Yang disukai nyamuk makan Tapi kalau dia gak menang Makan darah Maksudnya makan Makan darah Apakah makan Jawabannya Bukan itu Silahkan Mengejar ketertinggalan Jadi kalau digigit nyamuk Ada yang bisa menyebabkan malaria Ada yang bisa menyebabkan demam berdarah Betul Dan kalau misalkan ada Benjalan di kulit Setelah digigit nyamuk Itu namanya bentol ya Pak ya Oke tau Silahkan Merah Merah Yang disukai nyamuk Merah Iya merah Merah Apakah merah jawabannya Yang disukai nyamuk Kiranya yang digigit suka Merah Misap Pak coba dibaca lagi soalnya Silahkan Yang disukai nyamuk Hisap Menghisap darah maksudnya Hisap Masa kah Kita buka Malam Yang disukai nyamuk Cicak Pak kebalik Pak kebalik Cicak suka nyamuk Nyamuk Pak Bukan nyamuk suka sama cicak Lu yang bilang nyamuk suka sama cicak Kan yang disukai nyamuk Kan yang disukai nyamuk Lah iya ini Yang disukai nyamuk Yang disukai cicak apa Nyamuk Pak Tapi logika berbikir Bapak urutannya Bapak harus tahu dong Saya ngerti Pak itu ada komanya ya Tuh Yang disukai nyamuk Eh yang disukai Nyamuk Nyamuk Cara ngomongnya ini bagian muku Eh kok mau betul Yang disukai nyamuk Ya Nah yang diomongin tadi nyamuk pas sebelumnya Pak Loh karena saya cuma tanya Anda tahu nyamuk Takutnya kalau saya ngomong nyamuk Anda membayangkan gajah kan repot Terakhir Dua menurun Silahkan Ini adu cepat Siapa yang menekan tombol diberi kesempatan menjawab terlebih dahulu Pertanyaan yang sangat sederhana dan berkaitan dengan musik Tapi ngomongnya yang bener Bener ya musik Ini musik Indonesia Anda tahu grup-grup band di Indonesia dong Nah tadi tahu nyamuk Anda tahu grup band namanya naif Pernah dengar? Pernah Pernah lihat? Paham? Pertanyaannya Tangan di atas bel Vokalis naif Vokalis naif Vokalis naif Fokalis naif Silahkan Timbe Silahkan Tak Looking Berarti Anda tidak tahu David Siapa? David kita kunci Fokalis naif Fokalis naif Dikit Bukit 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 Berapa Satu Fokalisnya Kalau banyak paduan suara. A silahkan. Ya David deh. David deh. Tim A David, Tim B dikit. Apakah dikit atau David? Atau mungkin yang lain yang benar. Vokalis naif. Sebentar pak. Saya mau tanya pak. Aku maci. Ngamuknya maci. Saya mau tanya nih pak. Di acara TV yang mana pak? Ada soal kuis. Jawabannya dikit pak. Ini saya kasih tau. Disini. Gak internet pak. Jawaban dikit. Sambut vokalis naif. Dikit. Jadi yang harus Harus minta adalah bagaimana mencermati sebuah pertanyaan. Pertanyaannya bukan. Nama vokalis naif. Bukan itu. Siapa vokalis naif? Eh vokalis naif bukan itu. Tapi adalah vokalis naif. Jumlahnya. Dikit. Jadi kita lihat tim A berhasil mengumpulkan total poinnya adalah. Noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Ini dia kan gak mengganggu ketertipan dari tadi pak. Saya gak suka lihat ya pak. Siapa? Tenang aja masih banyak waktu. Tadi nyana, tak diduga, tak digadang-gadang. Kita lihat ternanya tim B berhasil mengumpulkan poin 200. Kau siapa hari dan juga semua yang begitu bercahaya. Dan terperangan. Karena harapan kalian sama seperti demand masyarakat yang begitu tinggi ya. Karena nanti masih akan ada satu babak lagi selain satu ini. Tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercahaya. Saya dari SD kelas 1 sampai kelas 6 belajar ilmu pengetahuan alam. Ada benda gas, ada benda cair, ada benda padat. Terus, mohon maaf ilmu anda sangat terbatas. Hanya ada tiga benda apa tadi? Cair, padat, gas. Ada empat. Apa satunya? Bendahara.